Hai halo assalamualaikum jumpa kembali dengan Mami Kalian tentu sudah mengenal kue naga sari bukan? Di kesempatan kali ini Mami akan membagikan resep kue naga sari Tentunya disertakan juga tips supaya kue naga sari yang kita buat tidak mudah basi Nah bagaimana cara membuatnya? Ikuti video Mami sampai habis Bahan yang kita butuhkan adalah 250 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca atau tepung kanci 125 gram gula pasir Setengah sendok teh garam 2 buah pisang 2 lembar pandan Dan 900 ml santan Mami minta maaf di gambar ini tidak ada santannya Mami lupa sorry ya Tentu saja kita juga membutuhkan daun pisang Usahakan daun pisang yang digunakan adalah daun pisang muda Langkah pertama kita campurkan santan Gula pasir dan garam Aduk sampai gulanya larut terlebih dahulu Kemudian nyalakan api kompor di nyala api yang sedang saja Dan terus diaduk sampai santannya mendidih Ini adalah tips supaya kue naga sari yang dihasilkan tidak mudah basi Kita rebus terlebih dahulu santannya Setelah santannya mendidih Matikan api kompor Kemudian kita sisihkan untuk kita dinginkan terlebih dahulu Di wadah lain kita campurkan tepung beras dan tepung kanci Aduk sampai kedua tepung ini tercampur rata Selanjutnya Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk Sampai santannya habis dan menjadi adonan yang tidak bergerindil Setelah semua santannya masuk Kemudian kita pindahkan ke atas wajan Sambil kita saring Nah jika masih ada adonan terigu yang bergerindil seperti ini Kita saring saja Jangan lupa kemudian kita masukkan daun pandan Kemudian nyalakan api kompor dengan panas api sedang cenderung kecil Sambil terus kita aduk Nah tepungnya akan bergumpal seperti ini Tidak apa-apa teruskan saja mengaduk Sampai menjadi adonan yang halus Jika adonannya sudah menggumpal dan halus seperti ini Matikan api kompornya Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu Ini adalah pisang yang sudah Mami potong-potong Kalian boleh menggunakan pisang apa saja Di sini Mami menggunakan pisang ambon Masuk ke dalam tahap pembungkusannya Ambil sebagian adonan Letakkan pisang di atasnya dan tutup kembali dengan adonan Kemudian lipat daun pisang menyerupai bentuk amplop Untuk besar kecilnya Terserah menurut selera kalian saja Tapi memang kue nagasari yang Mami buat ini Bentuknya agak besar ya Lakukan semua sampai adonannya habis Nah ini sudah selesai semua Mami bungkus ya Kemudian kita kukus selama kurang lebih 25-30 menit Menggunakan api kompor sedang saja Setelah 30 menit kita kukus Matikan api kompornya dan buka tutup kukusannya Kemudian dinginkan dan hilangkan terlebih dahulu uap panasnya Dan selanjutnya dapat kita sajikan Ini adalah kue nagasari yang sudah dingin Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya Begitu dibuka aroma santannya sangat terasa Kita lihat bagian dalamnya Bagian dalamnya matang dengan bagus Warnanya putih Rasanya manis dan gurih Untuk takaran gula Kalian boleh gunakan sesuai dengan selera manis kalian saja Oke terima kasih untuk kalian yang sudah lihat video Mami sampai habis Yang sudah subscribe Mami ucapkan juga banyak terima kasih Yang belum subscribe Mami tunggu subscribe-nya Wassalamualaikum Sampai jumpa lagi di resep kue tradisional Mami berikutnya Bye Bye